. Sekretaris Daerah Kota Palembang Dr. Randes Haji Ratu Dewa MSI malam hari datang ke Kecamatan Gandus khususnya ke Kelurahan Pulau Kerto untuk menindak lanjuti laporan warga tentang lampu jalan dan sekaligus mendengarkan suara atau aspirasi dari warga perumahan Gria Asri. Haji Ratu Dewa datang dengan menggunakan motor dan bertemu langsung sama warga dan Ketua RT Jumat tanggal 31 Maret tahun 2023. Hadir juga di Giat Sekda Kota Palembang, Camat Gandus Cufriansyah, Lura Pulau Kerto Amrullah, dan beberapa Ketua RT yang berada di Kelurahan Pulau Kerto perumahan Gria Asri. Kedatangan Ratu Dewa membuat warga perumahan Gria Asri kaget karena tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu. Kedatangan Ratu Dewa Dewa Jadi di depan dia itu jangan ada mobil Ya saya menindaklanjuti sebenarnya cukup banyak pengaduan masyarakat di Kota Palembang Yang berkaitan dengan laku penterangan jalan hampir di seluruh pelosok Kebetulan saya aktif di sosial media Maka malam ini saya ingin memastikan terhadap kegiatan yang secara rutin dilaksanakan oleh teman-teman di Dinas Perkintan Saya melihat mobilisasinya sudah tertata dengan baik dari beberapa titik Dan hari ini saya pastikan ada tadi di daerah di Jalan Serumli termasuk juga di daerah Gadis Ada beberapa titik yang sudah kita perbaiki Ternyata memang sarana-pesarananya kebetulan kita sudah ada pengadanya Maka malam hari ini kita perbaiki ada beberapa titik Cukup banyak titiknya yang kita perbaiki Semoga peluang warga masyarakat bisa kita atas bersama Saya kira ini kegiatan kita pada malam hari ini Pak kalau laporan warga berapa titik total Pak? Sampai saat ini cukup banyak yang bervariasi Saya saja hampir beberapa hampir 30-40 titik yang mengadu saya Apalagi pengaduan yang cukup banyak Terlebih lagi yang langsung pengaduan ke Pertintan Sekali lagi kita mohon maaf kepada warga Karena kita terkadang terbatas oleh sarana persana yang dimiliki Baik itu berupa diang, kabel, pola lampu dan lain sebagainya Ada proses administrasi yang harus dilengkapi Maka pada malam hari ini saya ingin memastikan ada beberapa titik yang sudah kita laksanakan Total sudah berapa titik yang kita laksanakan? Sampai saat ini? Mungkin itu banyak Pak Ya hampir lebih kurang, hampir lebih kurang lah 100, lebih lah 130 mila Melaikus 8 mila yang harus kita laksanakan Mungkin selain itu Pak ya kita selain menerima pengaduan Mungkin apakah kita langsung datangi tempat-tempat yang masih, maksudnya masih tepat-tempat gelap seperti itu Pak Terus kita pasang atau seperti apa, selain pengaduan Pak? Kan ini kan sifatnya mobile teman-teman dari petugas kita di lapangan Tidak hanya sifatnya pengaduan Tetapi saya lihat juga karena ini dibagikan beberapa zona Mereka proaktif sifatnya mobile Juga dikembangkan di lapangan Ada yang mati langsung diperbaiki Jadi tidak hanya penuh pengaduan Di petugas lapangan bergerak begitu cepat Jika begitu ada dilewati Ada yang mati langsung diperbaiki Kami mengucapkan terima kasih Atas responnya oleh Pak Sekda, Pak Raffiwab Yang telah membantu di lingkungan kami Karena lingkungan kami ini sekarang ini pada bulan Ramadan ini Sangat kebutihkan sekali Dari jalur dari rumah mau menuju kemati itu pada gelap semua Kemudian di lingkungan kami Sudah berapa kali kami ini alhamdulillah Memang kami ini agak Katung, Pak Celebremang itu nyenyenyes ya Berapa kali Mengadu Keterus Caranya ini bisa Terang semua Nah itu kami ucapkan terima kasih atas responnya, kami mewakili warga mengucapkan terima kasih yang sebesar terhadap Pak Sekda. Mas kalau sebelum lampu hidup gimana mas? Gelap dan rawan gak mas? Iya lah, jadi lingkungan kami ini tempat, ada juga kalau gelap-gelap ini rawan, rawan maling, dan juga gelap-gelap tawuran juga anak-anak di lingkungan kami. Dari kota Palembang, Provinsi Sumatera, Selatan reporter Ismail Gondrom, kameramen Rudy S. Gandus TV memberitakan. Terima kasih.